Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Arwin Saputro Dari Teknik Telekomunikasi Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana membuat proyek Kendali motor stepper Dengan menggunakan software Arbulino IDE dan Proteus 8 Langsung saja kita ke Proteusnya Nah rangkaian di proteusnya itu Seperti ini Kita membutuhkan beberapa komponen Yang pertama ada Arbulino Uno R3 Kemudian disini LCD ukuran 20x4 Dimana membuat 4 baris Yang masing-masing baris itu terdiri dari 20 kolom Kemudian disini ada drivernya Dengan Seri L293D Lalu disini ada motor B-stepper Lalu disini ada baterai Kemudian disini kita menggunakan 4 buah LED Sebagai outputnya Oke kira-kira itu Rangkaiannya dan wirenya Seperti ini Lalu kita ke sketchnya Lalu kita ke sketchnya Nah disini pertama kita Untuk mengaktifkan Library pada LCD Lalu disini pin Arbulino Lalu disini pin Arbulino pada pin 13, 12, 11, 10, 9, 8 Yang tersambung pada LCD Nah disini variable Nah disini variable Untuk Motor Motor stepper Dimana menggunakan 4 pasa Yang disambungkan pada LED Dimana Si LED itu tersambung pada pin 7, pin 6, pin 5, pin 4 pada Arduino Kemudian disini void setup Program dijalankan sebanyak 1 kali Nah disini Variable dari Si LED Kita gunakan sebagai output Kemudian Yang pertama disini Akan dicetak motor DC Motor Direction Pada LCD ukuran 20 kali 4 Pada baris ke 1 Kolom ke 1 Kemudian disini Akan dicetak Control system Pada baris Kedua Kolom pertama Kita beri waktu 2 detik Dan LCD dibersihkan Kemudian disini Void loop Program dijalankan secara terus menerus Nah disini Untuk Motor Pasal yang pertama Itu Kita beri high Untuk yang kedua Ketiga dan 4 Itu low Nah nantinya Di LCD itu Akan Dicetak 90 degree Pada baris ke 3 Kolom pertama Kita beri waktu Jeda 2 detik Kemudian LCD dibersihkan Nah kemudian disini Yang kedua Yaitu Pasal kedua pada motor Yaitu High Nah Yang ke 1 Ketiga dan ke 4 Itu low Kemudian Dicetak 180 degree Kita beri waktu 2 detik Kemudian LCD dibersihkan Nah disini Yang terakhir Yaitu Pasal Pada motor 4 Kita beri high Kemudian Yang ke 1 Kedua Ketiga Itu low Nantinya Ini akan dicetak 360 degree Pada baris Ketiga Kolom pertama Kita beri waktu Jeda 2 detik Kemudian LCD dibersihkan Selanjutnya Kita verify Setelah berhasil Kita copy File hex Ke Arduino Uno R3 Kita paste disini Selanjutnya Kita run Disini Desai motor direction Control system Nah yang pertama Disini Ada 90 degree Ini motor 90 degree LED yang pertama Nyala Selanjutnya 180 degree Dari 90 ke 180 Kemudian Dari 180 ke 270 Dan yang terakhir Dari 270 ke 360 degree Nah disini Maka Pada rangkaian Sudah sesuai Dengan Programnya Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh